Dua pemain muda PSIS Semarang, Kartika Verda Yantolputra dan Damas Damarjati, meneteskan air mata setelah menjalani debut di Liga 1 2021 per 22 ketika menggasak persik ke diri 3-0 di Stadion Manahan Solo, Jumat 15.10 sore WIB. Dalam pertandingan itu, Verda dan Damas diturunkan pada menit ke-88. Pelatihian Andrew Gilan menurunkan kedua pemain tersebut di saat PSIS sudah unggul 3 gol, sehingga sulit bagi persik untuk mengejar ketertinggalan. Gilan mengatakan, Verda dan Damas tidak mampu menahan air mata mereka di kamar ganti selepas pertandingan. Menurut sang pelatih, tetesan air mata itu menunjukkan kesungguhan mereka dalam membela panji PSIS. Pemain muda kami sangat enerjik, banyak pemain muda yang bagus, dan tadi ada baru menjalani debut, seperti Verda dan Damas. Mereka terlihat emosional, dan sampai meneteskan air mata. Itu menunjukkan jika mereka sungguh-sungguh dalam membela PSIS, ungkap Gilan. Laga ini juga menjadi debut Gilan di Liga 1. Pelatih asal Skotlandia tersebut didatangkan PSIS untuk menggantikan peran Dragan Jukanovic yang mengundurkan diri. Setelah Imran Nahumaruri berperan sebagai karteker di seri 1, Gilan baru menjalani laga perdananya tadi sore. Ini pengalaman luar biasa buat saya, tapi kemenangan ini berkat kerja keras seluruh pemain. Kami tampil baik hari ini. Ini mungkin hasil yang didapat setelah seminggu terakhir kami berlatih dengan keras. Imbu Gilan. Sementara karteker pelatih Persik Alviat mengutarakan, kebobolan di menit ke-21 memberikan pengaruh terhadap performa pemainnya. Selain itu, komunikasi juga menjadi permasalahan yang perlu dibenahi. Kami kurang disiplin di babak pertama, sehingga kecolongan di menit ke-20. Setelah itu, kami langsung drop, sehingga konsentrasi kami buyar. Lalu ada kurang komunikasi antar pemain di beberapa momen. Ungkap Alviat. Di samping itu, Alviat mengakui perubahan gaya permainan masih coba dipahami pemain Persik. Alviat menangani Persik di seri 2 setelah manajemen mendepak Joko Susilo dari kursi pelatih akibat hasil buruk di enam laga sebelumnya. Persik akan mengubah sistem bermain yang sebelumnya menggunakan tiga pemain di tengah. Nanti diganti menjadi pola empat pemain. Mudah-mudah sistem itu bisa mengubah permainan pada pertandingan selanjutnya, ucap Alviat.